Oke, sukses terus untuk karirnya seorang Rahel Maryam. Dan kali ini salah satu kebahagiaan yang tidak terlupakan adalah ketika orang-orang yang kita sayangi berkumpul bersama di hari yang sangat spesial. Iya, ini yang dirasakan oleh Sheryl, presenter breakout. Karena kemarin malam Sheryl mendapat kejutan dari keluarga dan para sahabatnya. Mereka berkumpul bersama untuk meraihkan ulang tahun Sheryl yang ke-17. Happy 7th, Ken. Salah, 17. 17? 17. Wow. Salah satu kebahagiaan terbesar ialah ketika para sahabat dan keluarga berkumpul bersama terlebih lagi di hari yang spesial. Hal inilah yang dirasakan oleh Sheryl se-Hinavia. Kemari malam Sheryl mendapatkan kejutan dari keluarga dan para sahabat. Orang-orang kesayangannya itu berkumpul bersama untuk merayakan ulang tahun Sheryl yang ke-17. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sheryl. Pada acara surprise party tersebut, Sheryl menyempatkan diri untuk menyembahkan suara merdunya bersama Boy William dan Petra Sihombik. Happy birthday buat Sheryl panjang umur selalu dan pokoknya all the best for my Sheryl. Happy birthday Sheryl, happy birthday my email. Okay, thank you my assa. Love you. Love you too. Have a great one. Thanks. Okay, buat Sheryl, happy birthday. Dan semoga semuanya mimpi kamu, cita-cita kamu terwujud dalam segala cara yang positif dan yang terbaik. Buat Sheryl, Sheryl, Hinavia. Semoga semuanya saya ingin mencapankan suara pertama tahun yang ke-17. Semoga sukses terus ke depannya. Semoga menjadi penyanyi yang terbaik. Semoga main gitarnya makin jago. Semoga cepat-cepat bikin KTP, punya KTP ke-17 tahun. Apalagi itu saja deh. Sukses terus ke depannya. God bless you always. Well, thank you banget, aku bersyukur banget, I have so many friends yang sayang sama aku. Terus pengen kasih aku surprise, sempetin waktu mereka yang pasti sibuk banget soalnya it's a weekday. Pokoknya aku, I'm very lucky, I'm very lucky to have all these friends. Happy birthday Cheryl. Ya 17 tahun lho, deket banget sekarang umurnya sama saya. Deket banget, beda 10 tahun mungkin. Jauh banget aja itu. Tapi Boy William ini dimanapun dia berada selalu nyanyi nih. Kan presenter breakout juga. Not bad. Not bad. Ya tapi kelihatannya disitu ya chemistry Boy William sama Cheryl. Karena setiap kita nonton breakout kan mereka selalu duet, satu main gitar, satu nyanyi. Cocok lah. Udah lah apa nih? Lanjut. Oh lanjut. gosta sekinginya kan.